Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nubu Hari ini kita akan nge-unbox satu buah box besar yang dikirimin sama Realme Hari ini baru aja terima paket dari Realme dan bentukannya Here we go, it's a bit big Nama kotaknya sendiri agak spesial ya Jadi dia punya namanya yaitu ini Realme IoT Next Gen Box Buat yang bertanya-tanya, apa itu? Jadi isinya adalah All Internet of Things Ada Realme Buds Air Pro Ada Realme Smart Cam 360 Degrees Realme Watch S Dan yang terakhir, ada Realme M1 Sonic Electronic Toothbrush Jadi pada dasarnya ini adalah device IoT yang dikeluarin sama Realme kemarin Barengan sama launchingnya Realme Narzo 20 Series Kenapa gue begini-begini amat ya? Tutup Dan gak cuman barang-barangnya aja Karena juga ada satu personal letter dari Paul Senyi Welcoming lo yang membeli si Realme IoT Next Gen Box ini Welcome to the future Ya, jadi si Realme IoT Next Gen Box ini gak cuman gimmick yang dikirim ke orang-orang yang cuman bikin video di Youtube Atau nge-review handphone aja Lo bisa beli si Realme IoT Next Gen Box ini Kalau gak salah, nanti itu pas tanggal 11.11 Pas lagi celebration-nya Realme Atau Realme Celebration So, ya Pastiin lo follow social medianya Realme untuk dapet info lebih banyak Tentang si Realme IoT Next Gen Box ini Dan sekarang kita akan coba ngebuka satu-satu isi dari Realme IoT Next Gen Box ini IOT yang pertama gue unbox itu adalah ini Realme M1 Sonic Electronic Toothbrush Beberapa fitur unggulannya Yang pertama, ia memiliki 34.000 times per minute high frequency sonic motor Terus Dupont 99,99% antibacterial bristles Battery life-nya itu up to 90 hari Dan juga ada 4 cleaning modes Plus memiliki fitur quick wireless charging Isi kotaknya begitu lo buka Lo akan langsung berhadapan dengan si bagian sikatnya atau bagian dock-nya ini Terus begitu lo gali lebih lanjut Lo akan ketemu dengan dock charging Ada juga buku panduan Dan gak ketinggalan ya tentu si bristles-nya sendiri Ada dua, yang pertama versi standar Dan satu lagi adalah versi sensitif Rasa menggunakan si electronic toothbrush ini Surprisingly, really-really fun Terutama buat lo yang baru pertama kali menggunakan gitu ya Ada sensasi geli mungkin di bibir yang lo rasakan But, satu hal yang bisa gue kasih testimoni adalah Ternyata emang rasa giginya itu bersih banget Ini gue gak tau ya Apakah emang gue selama ini sikat giginya gak bener Atau emang ternyata menggunakan electronic toothbrush itu Semenyenangkan itu Asumsi gue adalah yang terakhir Karena kalau selama ini sikat gigi gue gak bener Udah 36 tahun men Masa sikat gigi masih gak bener aja Kotak berikut yang gue buka Itu adalah Realme Smart Cam 360 Degrees Atau 360 derajat Beberapa keunggulannya Ia memiliki 1080 WDR video recording Terus juga udah punya AI anomaly detection Tentu 360 derajat panoramic vision Punya infrared night vision Dan juga full color in low light Punya voice talkback Dan juga up to 128GB expansion memory Kalau misalkan lo lagi kayak gue Akan memiliki bayi sebentar lagi Atau mungkin emang termasuk orang yang pengen punya security lebih Di apa namanya di rumahnya Well maybe Realme Smart Cam 360 Degrees ini Jadi salah satu solusinya Out of the box Lo akan ketemu dengan buku panduan Beberapa stiker Yang ini jadi satu buah hal yang menarik Tentu gak ketinggalan Ada kabel listriknya Dan last but not least Lo juga akan ketemu dengan dock Untuk menempel Realme Smart Cam 360 ini Langsung ke bagian tembok Atau atap rumah misalkan Dan tentu yang terakhir gak ketinggalan Adalah si Realme Smart Cam 360 nya ini sendiri Bagian stiker yang tadi gue bilang jadi lucu Karena emang lo bisa membuat Si Realme Smart Cam 360 ini Jadi tampil lebih Apa ya Lebih Tidak sangar Lebih lucu Dengan stiker-stiker yang ada But in a way Akan membuat penampilan Si Smart Cam ini Jadi lebih mencolok juga Buat nakut-nakutin orang Mungkin bisa Walaupun imut Tapi tetap nakut-nakutin Karena merasa terekam IOT berikutnya yang kita buka Itu adalah Realme Watch S Dengan 3,3 inci Atau brightness touch screen Yang bentuknya bulat Punya heart rate monitor Ada blood oxygen monitor Punya 16 mode sports Long battery life Dan juga memiliki sertifikasi IP68 water resistance Si Realme Watch S ini Jadi salah satu device yang Sebenernya menarik Begitu lo buka Lo akan ketemu langsung dengan jamnya Ada charging dock nya Dan juga ada buku panduan Penggunaan awal Konek ke Realme Watch S ini Di saat gue coba Koneksiin ke Realme C17 Yang lagi gue pegang sekarang Itu sesimpel Menggunakan aplikasi Realme Link Dan koneknya cukup seamless Cukup mudah Jadi tidak ribet-ribet Se yang gue pikirkan Dan bisa langsung dipakai Karena juga koneksinya Tidak terlalu lama Satu hal yang gue suka Dari Realme Watch S ini Simple Karena bentuknya bulat Dan juga bagian tombol Di sebelah kanan device ini Ngebikin si Realme Watch S ini Punya satu buah desain Yang hitungannya cukup premium Di harga 1 jutaan Device ini Actually looks really really cool Nah terakhir yang gue buka Itu adalah Realme Buds Air Pro Satu buah TWS premium pertama Dari Realme Karena untuk pertama kalinya Mereka memperkenalkan Active Noise Cancellation Dan bener-bener bikin gue excited Begitu gue buka Gue langsung melihat Beberapa buku panduan Oke yang ini gue kesampingkan Gue langsung buka TWS nya Gali sedikit Untuk menemukan kabel charger Yang menurut gue Super good Berwarna kuning Jadi brandingnya Udah bisa dibilang Realme banget Dan gak ketinggalan adalah Extra ear tips Tentu Sebagai seseorang Yang pada umumnya aja Gue tidak membaca Si manualnya Gue langsung coba Mengkoneksikan si Realme Buds Air Pro ini Dengan Realme Link Gue kira Harus klik ini itu Dan segala macem Tapi sebenernya Enggak Begitu lo buka Lo masukin case nya Lo buka Si Realme Buds Air ini Bisa langsung dikenali sebenernya Sama handphone Realme Yang lo gunakan Seperti si Realme C17 Yang lagi gue pake sekarang Gak pake lama Gue langsung coba Masukin ke kuping Terus gue coba denger Dan disini gue bisa merasakan Sedikit delay Disaat gue nonton Youtube Tapi begitu gue aktifin Game Mode nya Delay nya ini Jadi jauh Lebih berkurang Untuk si noise cancellation nya sendiri It works well Jadi begitu lo pake Bener-bener langsung kayak DEP Kedap Hadirnya active noise cancellation Juga berarti Hadirnya mode transparent Jadi lo bisa Menggunakan mic Yang ada di Realme Buds Air ini Untuk mendengarkan suara Yang ada di luar Untuk karakter suaranya sendiri Bass nya lumayan kedengeran Tapi gak overpowering Semuanya yang sampai ganggu Muddy Enggak Jadi bass nya cukup besar Mid dan juga Bagian treble nya Itu bukan yang paling wide Dan juga bukan yang paling Cling But it's enough I mean Realme Buds Air Pro Dengan harganya Dan juga perpanduan Dengan fitur ACN nya Atau si active noise cancellation ANC ya Bukan ACN Gue masih bisa maafkan lah In a way It's a good It's a good Apa namanya It's a good TWS Realme Buds Air Pro Ya Dari keempat device Yang ada di sini This one gets me Most excited Karena emang I don't know Gue punya sisi lemah Sama TWS But I do recommend Kalau lo sendiri Pengen Move forward And get yourself More into High tech life Nggak cuma masalah Handphone aja Bahkan sampai ke masalah Sikat gigi sekalipun You might want To buy This Yaitu realme IOT Next Gen Box Isinya Ya Empat barang tadi Yang baru aja dibahas This is not a review This is more like unboxing Dan juga First impression Jadi please do Klik subscribe Untuk bisa mendapatkan Review gue Lebih banyak Tentang beberapa device Nggak semuanya Tapi kemungkinan Yang paling bakal gue bahas ini sih So please do Klik subscribe Dan Dari keempat barang yang tadi Kita bahas Which one gets you most excited Tulis dalam komentar I'll be waiting Buat sekarang Taufik Nobacabot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skiddish